Demi Allah saya katakan, saya teliti, saya punya koleksi kitab-kitab di agama teman-teman yang lain. Saya baca satu-satu, saya perhatikan, saya baca ragamnya, saya baca versinya. Nah, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Lihat sini, semua kegiatan, rumusnya, ketika dikerjakan karena Allah, dikerjakan karena Allah, maka otomatis berubah amalnya menjadi salih, punya poin hasanah, nilainya 10. Bagaimana cara menjadikan semua perbuatan itu otomatis menjadi ibadah dan punya poin hasanah, maka diturunkan rumus yang disebut dengan doa namanya. Itu rumusnya. Maka silahkan anda cek. Saya mau silahkan anda bandingkan, silahkan compare. Dengan kepercayaan lain, atau agama lain. Demi Allah saya katakan, saya teliti, saya punya koleksi kitab-kitab di agama teman-teman yang lain. Saya baca satu-satu, saya perhatikan, saya baca ragamnya, saya baca versinya. Ternyata kesimpulannya, demi Allah saya katakan, catat kalimat ini, cuma di Islam. Saya ulang ya. Ini kalimat saya sampaikan untuk menguatkan keyakinan kita memilih Islam. Cuma di Islam. Satu-satunya agama, yang semua aktivitasnya, dari yang paling kompleks sampai yang paling sederhana, itu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Anda tidak percaya, hanya di Islam, yang semua aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bersanding dengan doa. Even itu yang paling sederhana. Saya tanya pada anda, bangun tidur kita ada doanya? Apa bacaan doanya? Alhamdulillah, Tahu dari mana? Dari SD, baik ya. Bagus. Kita lihat misalnya, Tahu dari mana referensinya? Dari Nabi. Buka al-Bukhari, nomor hadis 181. Kalau pengen lengkap, lengkap di Abu Daud. Nomor hadis 1369, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu kalau bangun, tidak langsung beraktifitas, duduk dulu. Hilangkan sebagian bekas ngantuknya, dengan bagian tangannya. Baca 11 ayat terakhir surah Al-Imran, baru kemudian membaca doa, Alhamdulillah, iladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Bangun tidur, ada doanya. Makan ada doanya? Minum ada? Kemesjid ada doanya? Bahkan perhatikan, doa masuk dengan keluar, beda. Kaki masuk dengan keluar, tidak sama. Maaf, maaf sekali. Ke toilet ada doanya? Ada. Bahkan kaki masuk dengan keluar, tidak sama. Coba silahkan cek. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet? Kiri. Kanan. Saya ulang ya. Masuk masjid kaki? Keluar masjid? Kiri. Masuk toilet kaki? Keluar toilet? Kanan. Ada doanya? Apakah semua masuk dan keluar doanya sama? Tidak. Perhatikan, sangat sederhana, tapi yang paling menarik adalah, yang paling menarik, semua aktivitas yang kita kerjakan, dari bangun tidur sampai tidur, kenapa disandingkan dengan doa? Supaya setiap detiknya, punya nilai akhiratnya. Jadi kalau ada orang beraktifitas, satu detik saja, dia tidak sertakan dengan kalimat ini, maka dia kehilangan poin akhirat, sebagai bekal untuk dibawa pulang. Terima kasih telah menonton!